Pembesar Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri lakukan rapat terbatas membahas program dan kegiatan bidang politik hukum dan keamanan. Presiden surati beberapa poin diantaranya waspada terhadap politik internasional. Presiden sampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran kabinet Indonesia Maju mengenai politik dan keamanan terlebih dahulu. Presiden meminta jajaran kabinet waspada terhadap politik dunia yang kecenderungannya mudah sekali bergejolak. Presiden mencontohkan Chile yang dipacau oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen yang akhirnya menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet. Presiden sampaikan perlu adanya kewaspadaan sejak awal terutama berkaitan kenaikan tarif BPJS kesehatan yang memberatkan beban lebih banyak rakyat. Padahal pemerintah tahun 2019 telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ada istilah lain yang bisa diperbaiki masalah defisit terasa berjalan, defisit terasa perdagangan yang kewet karena regulasi kita yang terlalu banyak. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery, kemarin yang sudah selama ini ke Pak Min, kau akan dijaga kawal. Kemudian juga program B30, B50, dan nanti sampai ke B100 agar juga dikawal dan dijaga agar bisa kita selesaikan. Termasuk di sektor pertahanan, kita harus untuk-untuk memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memaju realisasi industri-industri strategis di dalam negeri dan juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan. Sedapat mungkin, jangan sampai kita lupur semuanya, tetapi harus di anggaran yang ada, harus di manfaatkan pengembangan industri strategis dari dulu sampai ke gilir. Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan swasta, terus di alfan dan kita ingin agar proyek-proyek yang ada itu bisa kita ekspor. Kemudian, saya minta juga dari pengalaman selama ini, program-program yang justru banyak tergendala oleh permasalahan hukum agar juga dilihat. Seperti kemarin dalam bidang ekonomi saya sampaikan, banyak masalah investasi yang nantri, tetapi karena kepaksian hukumnya yang masih diragukan, mereka tidak sudah buka pintu, tapi tidak bisa merealisasi investasinya. Kemudian juga para pelaku usaha dan investor di dalam negeri, termasuk di dalamnya BUMN yang juga banyak ketakutan terhadap aparat hukum, ditolong juga jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan, digigit-gigit, sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, dan gara-gara memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu. Misalnya pembangunan pilang minyak, rifaneri, banyak yang tidak senang. Karena memang banyak senang yang impor. Harinanur Rahma, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.